Halo, selamat pagi, selamat datang kembali di kelas English. Bagaimana dengan Anda hari ini? Saya harap Anda semua dengan baik dan baik. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kelas 9, yaitu Naratif Text dan Passive Voice. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menyebutkan jenis-jenis naratif text, yang kedua menentukan struktur dan unsur kebahasaan dari naratif text, yang ketiga mengidentifikasi kalimat aktif dan pasif, yang keempat menulis kalimat aktif dan pasif. What is Naratif Text? Naratif text is a piece of text which tells a story and entertains the reader or listener. Jadi, naratif text itu adalah teks berbentuk cerita yang tujuannya untuk menghibur pembacanya atau orang yang mendengarkan. The kinds of narrative text, jenis-jenis naratif text, yang pertama ada legend atau legenda, kemudian fairy tale atau dongeng, folk tale, cerita rakyat, fable, cerita tentang hewan, dan myth atau mitos. Mari kita lihat perbedaan dari tiap jenis tersebut. Legend atau legenda is a traditional story or group of stories about a particular person or place. Jadi, di sini cerita tradisional tentang toko tertentu atau terjadinya sebuah tempat. Fairy tale atau dongeng is a children's story that features fanciful and wondrous characters such as fairy, goblin, wizard, witch, jadi cerita, fantasy, yang di dalamnya memuat karakter hayalan seperti peri, raksasa, nenek sihir, dan lainnya. And then, next, folk tale atau cerita rakyat is a story originating in popular culture based on by word of mud from generation to generation. Jadi, cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut atau dari generasi ke generasi. Myth or mitos is a symbolic story usually of unknown origin in a society. jadi, cerita berupa imajinasi atau tahayul atau sesuatu yang dipercaya oleh sekelompok tertentu. And then, the last is fable atau fable, cerita hewan is a short story typically with animal characters jadi, cerita pendek dengan hewan sebagai tokohnya. Di dalam teks fable hewan-hewan tersebut dapat berbicara sesuai dengan keinginan dari penulisnya. So, they are the example of narrative text legend example toba-like legend fairy tale example cinderella folk tale takatuliyang the woodcarver myth you can read why pineapple has thousand eggs kenapa nanas punya seribu mata and then fable atau fable the turtle and the rabbit kura-kura dan kelinci generic structure atau struktur text of narrative text yang pertama orientation berisi pendahuluan tentang kapan di mana dan siapa yang ada dalam teks tersebut and then next complication menceritakan awal masalah sampai kepada puncaknya the third is resolution menceritakan penyelesaian masalah dari kisah tersebut and then the last reorientation penutup dapat berupa pesan moral atau nasihat dari cerita tersebut di bagian sebelah kanan you can read the example of the sentences orientation complication resolution and reorientation jadi di sebelah kanan adalah contoh kalimat yang merujuk kepada orientasi komplikasi resolusi dan reorientasi unsur kebahasaan dari narrative text adalah lebih banyak menggunakan kalimat dalam bentuk pas atau lampau dan pas continuous I read the one of example in the past she live with her stepmother and two stepsister perhatikan kata live di sana yang saya beri tanda merah itu adalah kata kerja dalam bentuk lampau dia tinggal dengan ibu tiri dan saudara tirinya kemudian pas continuous di sebelahnya Cinderella was dancing with the prince when the clock rang jadi Cinderella sedang berdansa menari dengan pangeran ketika jam berbunyi kata was dancing di sana kegiatan yang sedang dilakukan tetapi sudah lampau dalam cerita tersebut jadi unsur kebahasaan yang digunakan lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat lampau baik yang sedang dilakukan dalam masa lampau atau peristiwa yang terjadi di masa lampau berikutnya passive voice atau kalimat pasif ya definisinya yang pertama kita lihat passive voice itu berasal dari active voice active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb passive voice means that a subject is a recipient of a verb's action jadi kalimat aktif adalah kalimat yang memiliki subyek sebagai pelakunya sementara kalimat pasif adalah kalimat dimana subyek sebagai penerima dari kegiatan pelaku mari kita lihat contoh dari kalimat aktif dalam bentuk present sangguana creates the sasando itu adalah kalimat aktif karena sangguana creates membuat sasando bagaimana kalimat pasifnya the sasando is created by sangguana itu bentuk pasifnya dalam present nah kemudian dalam bentuk pas bagaimana he played angklung perhatikan kata played disana itu artinya dia memainkan angklung tetapi memainkannya sudah dalam waktu lampau sehingga pasifnya menjadi angklung was played by him mari kita lihat bersama bagaimana cara menulis pasif voice dalam bentuk present dan pas pasif voice dalam bentuk present ketika kalimatnya merupakan sebuah pernyataan atau positive statement maka polanya adalah subjek kemudian setelah subjek ada to be to be kalau present itu is mr setelah to be tambahkan verb 3 setelah itu tambahkan objek atau bisa juga ditambahkan komplement atau keterangan contohnya the cake is cooked in the kitchen by lucy the cake sebagai subjek to be menggunakan is kemudian verb 3 adalah cook keterangannya adalah in the kitchen lucy sebagai objeknya ketika kalimatnya berupa penyangkalan atau negatif maka tambahkan not di sebelah to be jadi subjek to be to be smr kemudian not kemudian verb 3 dan objek kemudian ketika kalimatnya menjadi kalimat tanya maka to be dipindahkan ke depan kemudian tambahkan subjek verb 3 dan objek atau komplement sementara untuk passive voice bentuk past ini sama hanya perbedaannya ada pada to be kalau di present kita menggunakan is ma kalau di past kita menggunakan worst dan worst itu adalah perubahan dari sementara worst adalah perubahan dari R oke that's all for me semoga bermanfaat bagi kalian kiranya kita tetap menjaga kesehatan stay at home and God bless you all thank you bye 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 bye